Intro Setelah sukses memproduksi film Sebelum Iblis Menjemput, ayat 2, Timo Cahyanto kini akan menghadirkan sebuah film horor baru yang berjudul Perempuan Bergaun Merah. Intro Timo Cahyanto ini dikenal sebagai sutradara film horor dan aksion berkaliber internasional. Sebelumnya Timo Cahyanto telah sukses menyutradarai film Sebelum Iblis Menjemput dan film Sebelum Iblis Menjemput, ayat 2. Selain dua film tadi, ada juga film Headshot, Rumah Darah, dan masih ada beberapa film lainnya yang pernah diproduksi oleh Timo ini, guys. Timo sendiri merupakan pendiri dari Frontier Picture, yang mana Frontier Picture ini mempunyai visi untuk membuat film yang dihususkan hanya untuk film bergenre horor dan aksion. Tapi bedanya, di film Perempuan Bergaun Merah ini, Timo hanya memegang bangku produser. Sementara bangku sutradara dipegang oleh William Chandra, yang mana ia juga dipercaya untuk menulis skenario filmnya. Bagi William Chandra, film Perempuan Bergaun Merah ini merupakan proyek pembuatan film yang sudah lama ia nantikan, guys. William memproduksi film Perempuan Bergaun Merah ini bersama Timo, yang mana Timo merupakan mentor sekaligus temannya sebagai sesama sineas. William sendiri pernah menyutradarai dan menulis film horor lainnya seperti film Sekteh yang rilis pada tahun 2019 silam. Sebelumnya, William juga pernah memproduksi film pendek, yang mana film itu masuk ke dalam salah satu segmen di omnibus film internasional. Film itu berjudul VHS 94 The Subject. Film Perempuan Bergaun Merah ini diproduksi oleh Frontier Picture yang bekerja sama dengan rapi film dan legacy picture, guys. First look dari film Perempuan Bergaun Merah ini sebenarnya sudah dirilis dari tahun 2020 lalu. Tapi karena di tahun itu kita sedang sibuk-sibuknya di landa pandemi, jadi film ini tuh sempat tertunda penayangannya selama dua tahun, guys. Film ini ceritanya cukup unik karena mengangkat urban legend tentang hantu perempuan bergaun merah. Nah, mitosnya jika seseorang meninggal dengan memakai baju berwarna merah, maka ia akan menjadi arwah penasaran. Dari beberapa artikel yang aku baca, memang ada sebuah larangan atau pantangan untuk tidak memakaikan pakaian berwarna merah pada orang yang sudah meninggal. Karena jika hal itu dilakukan, maka orang yang sudah meninggal tadi dipercaya akan menjadi arwah penasaran. Dalam film Perempuan Bergaun Merah ini akan menguak sosok arwah penasaran yang menghantui dan meneror siapapun dengan menggunakan gaun berwarna merah. Sosok itu tidak akan berhenti meneror hingga dendamnya bisa terbalaskan. Film Perempuan Bergaun Merah ini akan menyuguhkan adegan-adegan horror yang khas dan tema yang diangkat pun belum pernah kita temukan di film-film horror Indonesia sebelumnya. Hal itu karena sang sutredera mengambil tema misteri dan budaya supranatural yang jarang digali oleh sinias lain di Indonesia. Yaitu tentang mitos hantu perempuan bergaun merah yang menjadi urban legend yang cukup populer di kawasan Asia, guys. Di dalam beberapa budaya, memang ada sebuah pantangan untuk tidak memakaikan pakaian berwarna merah pada jenazah yang akan dimakamkan. Karena hal itu dipercaya akan membuat orang yang sudah meninggal tadi menjadi arwah penasaran. Kabarnya jika orang itu meninggal secara gak wajar, maka ia akan menuntut balas atas kematiannya. Tapi jika ia meninggal secara wajar, seperti sakit atau hal lainnya, maka arwah orang yang meninggal tadi akan bergentayangan. Karena memang orang yang meninggal ini merasa belum rela meninggal atau merasa masih ada kewajiban untuk hadir dan menjaga keluarganya. Nah, itu semua hanya sebuah mitos yang aku sendiri pun belum mengetahui kebenarannya. Tapi percaya atau tidak itu semua balik lagi pada kepercayaan kita masing-masing, guys. Film perempuan bergaun merah ini diperankan oleh Tatiana Sapira, Reval Hadi, Stella Cornelia, Faradina Mufti, dan ada juga beberapa case lainnya. Film ini akan menjadi debut bagi Reval Hadi dan Tatiana Sapira bermain di film horror. Tapi tenang aja ya, guys. Di film ini mereka akan tampil dengan maksimal meskipun perempuan bergaun merah ini merupakan film dengan genre yang baru bagi mereka berdua. Sebelumnya, Tatiana Sapira ini pernah bermain di film horror komedi yaitu film Ghostwriter I dan Ghostwriter II. Tapi bagi Tatiana, ini adalah pertama kalinya ia bermain di film yang benar-benar murni bergenre horror. Tentu saja hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi Tatiana sendiri. Tatiana harus melakukan sejumlah adegan aksi yang cukup menuntut fisik, termasuk menghafal koreo yang menjadi tantangan tersendiri baginya. Pendalaman emosi terhadap karakter Dinda yang diperankannya menjadi tantangan serius bagi Tatiana. Pasalnya karakter Dinda merupakan seseorang yang diceritakan selalu berada dalam tekanen karena teror hantu perempuan bergaun merah yang mengancam nyawanya. Dalam film ini Tatiana memerankan tokoh Dinda, sahabat dari Kara yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Sementara itu Reval Hadi memerankan tokoh putra, kekasih dari Kara yang menghilang setelah terakhir kali terlihat menggunakan gaun berwarna merah. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Dinda. Di kampusnya Dinda dikenal sebagai mahasiswa introver yang sulit sekali untuk bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya. Sejak sahabatnya tiba-tiba menghilang secara misterius, Dinda diteror oleh sosok hantu perempuan bergaun merah. Hadirnya sosok hantu tersebut mengancam keselamatan Dinda dan orang-orang yang berusaha merahasiakan kejadian di malam sahabatnya itu menghilang. Tapi Dinda tidak pernah menyerah untuk mengungkap misteri yang dihadapinya demi orang-orang yang ia cintai. Dengan bantuan temannya yang bernama putra, Dinda berusaha mengungkap misteri sosok perempuan bergaun merah yang menghantuinya. Mereka pun mulai mengingat kembali malam kejadian di mana saat Kara menghilang. Dinda dan putra akhirnya meminta bantuan kepada Nenek Wong untuk mengungkap misteri sosok perempuan bergaun merah yang menghantuinya. Sekaligus mengungkap misteri tentang hilangnya Kara. Saat itu Nenek Wong memberitahu Dinda dan putra bahwa sosok tersebut tidak akan berhenti meneror sampai keinginannya tercapai. Dinda pun tidak pernah menyerah untuk mengungkap misteri hilangnya Kara meskipun nyawa menjadi taruhannya. Lalu apakah Dinda dan putra berhasil mengungkap misteri hilangnya Kara dan misteri tentang sosok perempuan bergaun merah yang menghantuinya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian bisa tonton film perempuan bergaun merah yang akan tayang di bioskop kesayangan kalian pada tanggal 3 November 2022 ini, guys. Kalau dilihat dari trailer filmnya, film perempuan bergaun merah ini memang memiliki nuansa yang mirip dengan film Sebelum Iblis Menjemput karya Timo Cahyanto. Bahkan banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa film Sebelum Iblis Menjemput akan ada hubungannya dengan film perempuan bergaun merah ini. By the way, apakah film Sebelum Iblis Menjemput dan film Perempuan Bergaun Merah ini adalah satu universe yang sama? Nah, kalau kalian punya pendapat tentang film ini, kalian tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Dengan suasana mencekam dan penuh teror, sepertinya film perempuan bergaun merah ini bakalan seru dan akan menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih segar. Bahkan sang sutradara juga mengatakan kalau film perempuan bergaun merah ini bukan hanya akan seru, tapi film ini juga akan memberikan makna yang mendalam untuk para penontonnya. Kira-kira makna mendalam apa sih yang dimaksud oleh sang sutradara? Nah, hal itu bikin kita makin penasaran aja untuk segera nonton filmnya, guys. So, kalau kalian penasaran, kalian jangan sampai kelewatan untuk nonton filmnya ya. Karena menurutku film ini cukup menarik untuk kita tonton, guys. So, itulah tadi pembahasan dari film perempuan bergaun merah. Sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa jaga selingkuhan, jaga gebetan, jaga kesehatan, and see you, guys!